Terima kasih. Tuhyat mengungkapkan sejumlah tahapan telah dilakukan, mulai pengurusan administrasi, lingkungan amdal, pengurusan dokumen bilateral, penerimaan pinjaman, dan kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Tuhyat menjelaskan untuk pembangunan tahap pertama, MRT Timur Barat atau fase 3 ini telah mendapatkan pinjaman dari Jepang sebesar 140 miliar yen atau setara 14,5 triliun rupiah. Target berikutnya adalah dilakukan groundbreaking. Pemerintah menginstruksikan kita target groundbreaking terjadi kira-kira di akhir bulan Agustus tahun ini. Nah, untuk mencapai ke sana juga kita lalui tahapan berikutnya, kita menunggu efektivitas daripada loan, kemudian kita akan lakukan apa namanya groundbreaking awal, apa rencana awal ya, kalau belum berubah ini kita akan lakukan di area sekitar Kebun Sirih ya, Perhubatan Bank Indonesia. Pembangunan MRT Lintas Timur Barat terdiri dari dua fase, yakni fase 1 tahap 1 Medan Satria Tomang sepanjang 24,5 km, lalu fase pertama tahap 2 Tomang Kembangan sepanjang 9,2 km. Berikutnya fase 2 mencakup kembangan Balaraja dan Medan Satria Cikarang dengan panjang 50,4 km. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.